Oke guys kembali lagi dengan saya di kelas tutorial motor dan generator Oke topik yang akan kita bahas hari ini adalah induction motor Untuk referensi book yang saya gunakan itu motor dan generator Stephen Chapman Electric Machinery Fundamentals Tahun 2011 Kita langsung saja Untuk soal pertama Kita baca soalnya terlebih dahulu Dimana 220V 3 fasa 220V 3 fasa 6V 50Hz Induction water Dengan slip 3,5% Terus Ditanyakan Tentukan Speed Berarti yang pertama itu Yang ditanyakan itu Speed of magnetic loads Itu kan Itu n Synchronous gitu kan Terus the speed of rotor Itu n Rotor Terus yang C itu the slip Speed of rotor Berarti cari n Slip nya Terus yang d itu The rotor frequency in hertz Berarti yang kita cari itu Rotor frequency Berarti yang di sini Berarti yang di sini Tentunya kita cari dulu Kita tentukan dulu Diketahuinya Misalnya Diketahui 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 220V 50Hz 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 Terus Slip nya Diketahui Slip itu 3,5% 0,3% Oke Kita langsung saja Ke bagian yang pertama Yang bagian A The speed of magnitude filled Sender pollution per minute Berarti n syncronous nya Itu berapa Untuk n syncronous Rubusnya itu kan Boleh teman-teman Lihat lagi di bukunya 120 F per pulse 120 itu dikali FSE FSE itu yang ini frekuensi yang diketahui berarti dikali 50Hz per jumlah pulse nya berapa ada 6 pulse berarti 6 itu sama dengan kurang lebih kita cari pakai kalkulator oke 120 120 dikalikan 50 dibagi 6 pulse 1000 1000 RPM ya radian per minute oke untuk yang bagian A sudah dapat kita lanjut ke bagian B the speed of rotor in revolution per minute revolution per minute bukan radian per minute yang B itu yang ditanya the speed of rotor berarti N M itu ya rumus dari NM itu bisa langsung kita masukkan aja 1 kurang S dikali N sinkronos S ini kan sudah dapat ini seribu ya oke S1 dikurang S nya berapa S nya itu 0,35 35 dikalikan 1000 ini hasilnya nge-1 dikurang 0,035 dikurang 0,035 kurung dikalikan 1000 selesai misalnya 965 revolution per minute 965 revolution per minute 965 revolution per minute oke terus yang C yang dia tanya itu the slip speed of the rotor the slip speed T and sleep and sleep oke and sleep itu disini tinggal teman tinggal kalikan aja sleep dikalikan dengan magnetic field itu berarti S nya itu kan 0,035 dikalikan itu coba kita cari hasil itu kurang lebih ya tinggal kalikan aja berarti 3 berarti 35 revolution per minat oke kita lanjut ke D option D yang ini sudah selesai yang ini sudah selesai dan D itu rotor frequency in hertz rotor frequency in hertz seperti F berapa gitu ya kalau rotor frequency in hertz F R E itu kan n sleep dikalikan jumlah pulse nya terus dibagi 120 in hertz berarti kan n sleep nya itu sudah diketahui jadi 35 dikalikan pulse nya pulse nya ada 6 terus dibagi 120 coba kita hitung 36 dikali 6 35 35 kali 6 dibagi 120 hasilnya itu 74 1,75 1,75 1,75 hertz oke jadi teman-teman ini kita sudah dapat hasilnya untuk n sinkronos nya itu tau n magnetic field nya itu 1000 RPM R terus yang n speed of rotor nya itu 965 terus sleep nya itu 35 n sleep ya terus frekuensi in hertz nya itu juga sudah dapat itu 1,75 untuk soal pertama kita sudah selesai oke teman-teman kita lanjut ke soal nomor 2 dimana ada 50 kilowatt ya 50 kilowatt ini nanti output power yang dihasilkan itu 50 kilowatt dan 460 volt 50 hertz dan 2 volt induction water dimana sleep nya itu 5% sleep nya itu 5% ketika beroperasi nah dalam full watt condition friction and winded losser 700 watt ini friction and winded sensor 700 yang ini yang ini 700 and the core losses core losses nah ini core losses itu 600 nah yang tidak diketahui itu 0 aja ini 0 misalnya ini 0 yang roper cover 0 yang ini juga 0 gitu ya tentukan yang ditanya misalnya yang ditanya itu A, B, C, D, S, E yang pertama itu shaft speed yang dimaksud itu yang ini N aduh sorry N ini berarti rotor speed rotor speed yang ditanya terus yang B itu di output power output payout payout berapa terus yang C itu the load torque load tau load gitu ya aduh load terus the in this torque tau in terus the rotor frekuensi in hertz setia F gitu ya yang ditanya oke kita langsung ke bagian A aja nah itu yang ditanya itu the subspeak tapi sebelumnya sebelumnya kita harus bikin dulu diketahui ditanya gitu ya supaya lebih enak nantinya oke kita bikin dulu diketahui nah slipnya itu sama dengan 5% 0,05 terus 460 dimana ini ada 50kw gitu ya berarti ada payout payout diketahui payoutnya itu 50kw terus photo condition P F fmw gitu ya itu 700kw yang ditanya lagi the color losses berarti record record itu 600kw oke ini slipnya ini pada 50kw ini FSE ya FSE gitu terus oke saya rasa cukup oke kita langsung ke bagian A yang A itu ditanya ada soft speed soft speed itu kan Nm Nm itu berapa tapi sebelum mendapatkan Nm dimana rumusnya itu Nm sama dengan 1 kurang slip dikari N nih N magnetic field gitu ya nah ini harus tahu dulu ya harus tahu yang ini dulu yang yang ini baru kita bisa cari Nm tentu saja kita cari N magnetic field nya dulu dimana rumusnya itu seperti biasa masih menggunakan rumus yang sama oh disini polsenya ada 2 polse polse 2 polse gitu ya ini hasilnya berapa kita pakai calculator oke kita geser geser 120 ya 120 dikalikan frekuensinya berapa 50 hertz 50 dibagi polsenya itu ada 2 2 polse 3000 3000 3000 hasilnya 3000 revolution per minute nah ini udah dapat ya kan tinggal substitusi aja yang disini TNN itu sama dengan 1 dikurang 0,05 dikali n sinkronos itu 3000 kita kalikan lagi 1 dikurang 0,05 kurang betulnya 0,05 dikali dikali 3000 hasilnya 28 50 berarti 2 sini itu 28 50 revolution per minat untuk yang A selesai gitu ya oke ya untuk NM nya itu 28 50 oke untuk yang ini selesai kita lanjut ke pertanyaan yang B pertanyaan yang B itu the output power in what payout nah disini sebenarnya udah diketahui soal payout itu 52 payout itu langsung aja yang bagian A bagian D payout itu ya payout itu sama dengan tau luet gitu ya luet aduh 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 tuh payout itu tau luet terus dikalik ini ya ini tau luet dikalikkan ini hasilnya kita sudah tahu dapat-dapat soal 50 oke untuk yang B sudah selesai ya selesai kita lanjut ke C yang C ditanya itu the lot in newton meters oke the lot untuk C gitu ya lot kita yang yang C itu sama dengan P out per dia omega M gitu ya nah omega M yang kita dapat ini sebenarnya disini kan masih dalam ini NM atau omega M sih ini sama aja ya yang kita dapat disini masih revolution per minute gitu ya nah coba kita kerjakan langsung ini 50 kilowatt seperti yang sudah diketahui omega M itu kan 28 50 revolution per minute gitu ya nah disini kita ubah dia dari R ini RPM ke nah gitu ya kita ubah caranya gimana ya tinggal dikalikan 2 V per 60 hasilnya itu kita hitung sama-sama itu 50 ribu dibagikan dengan 28 50 28 50 di kalikan 2 V di kalikan 2 V 60 oke kita hitung 167,5 32 167,5 32 oke untuk C kita dapat kita lanjut ke D yang D itu ditanya the induced torque in newton meters tau induction untuk tau induction tau induction tau induction itu kan umusnya itu ya P converted converted dibagikan dengan omega M itu kan nah P converted itu caranya dari mana P converted itu kita bisa lihat dari sini disini ada P converted dimana P converted itu penjumlahan dari yang ini yang out yang ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini itu P converted langsung aja kita tambah kita harus tentukan dulu P converted nya berapa P converted itu sama dengan P out ditambahkan dengan P miss gitu ya P miss ditambahkan dengan P F dan W P F dan W terus ditambahkan dengan P R CL ditambahkan dengan P core sama P SCL P core ditambah P SCL nah yang diketahui kan yang P out diketahui yang miss nya 0 karena tidak ada F dan W nya diketahui 700 gitu kan 200 Watt PR CL nya tidak ada P core nya ada gak P core itu ada 600 Watt ini 600 Watt ini 0 tinggal tambah aja 50 KW ditambah 700 Watt gitu ya terus ditambah 600 ditambah tambah 600 Watt ini 1,3 berarti 51 3 kilowatt itu P converted nya sekarang kita tinggal substitusi aja ke sini kita bisa dapat tau induksi nya berapa sih gitu ya berarti 51 3 kilowatt dibagikan dengan 28 50 dikalikan 2 V per 60 berarti tau induksi sama dengan ya kita hitung bareng oke 51 1,3 dikali 1000 dibagikan dengan 28 50 dikali 2 V dibagi 60 hasil itu 17 71,89 171,89 171,89 meter eh bukan meter oke kita lanjut ke E gitu ya yang E ditanya itu the rotor frekuensi in hertz gitu ya atau jangan disini juga boleh sih kalau rotor frekuensi kan gampang ya kalau E itu rotor frekuensi yang ditanya itu FR itu kan sama dengan tinggal dikalikan aja FS dikali FS atau yang diketahui nih yang ini yang 50 hertz itu kan ya tinggal kali-kalikan aja berarti slipnya yang tadi kan 0,05 dikalikan dengan 50 hertz ya 50 hertz 20 hertz tinggal kalikan aja 0,5 dikali 5 berarti 2,5 hertz oke dapat hasilnya jadi untuk apa yang ditanyakan disini sudah dapat dapat semua ya gimana ini dapat ini juga dapat tau loadnya juga dapat tau induksi juga dapat rotor frekuensi hard juga dapat ini oke teman-teman soal kedua selesai oke teman-teman kita lanjut ke soal berikutnya disini ada 208 volt 4 volt 60 hertz c-connected dan payout 30 hp dari circuit component berarti kita harus bikin circuit circuit component R1X1 Pmechanical R2 X2 Pmex SM Pcore juga sudah diketahui nanti kita tinggal bikin rantai dan juga disini diketahui slip 0,05 oke langsung kita bikin diketahui atau diners kita boleh diketahui misalnya slip itu sama dengan 0,05 terus dia pulsenya itu sama dengan 4 puls gitu ya terus dia Y connected Y connected Y connected dan atau yang Y connected itu kan kalau E connected ia itu sama dengan ini terus sama yang komponen-komponen komponen komponen circuit ya circuit bisa dilihat dari sini oke sebelum itu kita harus bikin rangkaian dulu kita susun dulu rangkaiannya kita bikin dulu rangkaiannya kurang lebih seperti ini ini bisa dilihat di buku referensi yang saya sertakan tadi bisa dilihat sih saya juga ngambil referensi dari situ ini R1 gitu ya ini JX1 terus ini JX2 ini R2 nah disini untuk induk sinibator disini ada R2 dikali 1 kurang S kurang S gitu ya terus disini ada ada ini oke ini kan rangkaiannya masih apa ya masih paralel jadi kita butuh atau harus bikin dia lebih simple atau kita bikin seri semua nah gimana caranya kita ubah bentuknya ubah bentuknya menjadi lebih simple misalnya kayak gini yang ini kita ini kan paralel kita serikan bentuknya jadi kayak gini oke ini V ada I A nah disini sudah R1 ini JX1 ini kita bikin J misalnya JXF atau ini jadi RF nah dimana ini sudah bukan sudah ini kita dapatkan misalnya ini kita asumsikan menjadi misalnya impedance ZF gitu ya ini ZF semua berarti gimana sih caranya dapat yang ZF ini misalnya ada yang real sama ada yang imaginer gitu itu bedanya oke kita masukin dulu angkanya ini 0,1 ya 0,1 1X1 nya itu J jangan lupa J nya J nya 0,21 R2 0,7 0,7 untuk X2 0,21 juga ini J 0,21 ini 10 ohm 10 ohm nah disini R2 nya kan diketahui 0,7 ya nah disini juga ada ini R2 dikali 1 kurang S per S kira-kira berapa hasilnya kita hitung bersama bareng ya oke kita hitung R nya itu R2 nya ya 0,07 dikalikan dengan 1 dikurang slip nya itu 0,05 ya dibagikan dengan 0,05 oke hasilnya berapa 1,33 ini 1,33 oke 1,33 ini untuk 1,33 oh ini bukan 0,07 nah kita bikin bentuknya menjadi sesimpel ini berarti sudah 0,1 gitu ya 0,1 ini J 0,21 1 nah ini gimana sih dapet ZF gitu ya ZF gitu kita yang paralel ini kita bikin kita satukan yang paralel ini kita bikin jadi seri jadi kayak gini jadi satu jadi satu tepat gitu lah ya gimana caranya ya paralelkan aja gitu ya sistem paralel jadi satu per gitu kan satu per satu dibagi ya tentunya yang ini yang Z apa JXM ditambah satu per yang ini apa yang Z misalnya Z ya Z misalnya yang ini kan dua nih JX2 R2 berarti J Z2 lah misalnya boleh lah ya ini misalnya kita asumsikan ini sama ini berarti ini juga ikut sih sebenarnya ini jadi Z Z2 oke ini berapa hasilnya kita hitung ya bareng-bareng Z berarti itu satu satu per gitu jadi satu per satu per ini kan 10 J 10 ohm gitu ya J 10 ohm ditambah dengan satu per nah yang untuk Z2 yang sama itu satukan aja berarti 0,07 0,07 ditambah 1,3 berarti itu 1,4 ya 1,4 ohm ditambah yang ini 0,21 J atau J 0,21 aduh 0,21 ayy misalnya ya ya 0,21 oke gimana caranya ya penjumlahnya itu pakai pakai kakotor aja supaya gampang pakai model kompleks nanti kita bisa dapat hasilnya langsung ZF berapa ini ZF kita tinggal bikin pakai kalkulator coba ya caranya begini ini kalkulator Casio ini bukan yang minimal dibawahnya juga ada modelnya boleh dipakai ini untuk serial kalau gak salah serialnya FX 991 berapa gitu ya sebelum itu kita pilih mode nya dulu ini untuk kalkulator kayak gini pilih mode nya dulu terus kita cari dia yang kompleks nah ini kan kompleks nomor 2 oke tinggal sama dengan kan oke kita pilih mode nya sudah mode kompleks tinggal kita kalikan aja eh kita ya masukkan angkanya ini ke kalkulator nah ini 1 kan gitu ya kan per misalnya 1 per i kan ini i kan i 10 atau 10 10 i gitu ya ditambah 1 per 1,4 ditambah dengan 0 0,21 i gitu ya oke ini langsung aja kita kalikan itu dia hasilnya 1, 1,32 gitu lah ya 1,32 1,318 1,318 ditambah 0,38 i ya 1, 1, 1,318 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,318 ditambah 0,3 berapa tadi 0,386 0,386 j gitu ya nah ini hasilnya untuk ZF berarti yang ini yang realnya yang ini untuk imaginernya tinggal masukin aja berarti yang 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 0,386 j gitu kan ya terus ini 0, oh enggak ini yang 1,318 1,318 gitu ya oke terus kita satukan aja hasilnya jnf misalnya jnf sama dengan ini sama dengan caranya sorry shift mode kita cari yang langsung 1 jadi dia penjumlahan 1 terus ada hasil sudutnya terus pakai yang yang kompleks yang 2 kompleks nah bentuknya pilih yang rzz teta gitu ya nomor 2 oke terus kita sama dengan kan nah 1,3736 gitu ya ini hasilnya 1,3736 sudutnya itu 1,3737 1,3737 sudutnya itu 16,34 1 ini 1,3737 sudutnya itu 16,34 derajat satuannya ohm gitu ya nah untuk cf kan penjumlahannya ini bisa langsung didapat caranya tadi kayak tadi hasilnya yang ini untuk cf nah ini nanti pasti berguna untuk ke depannya masih ada parameter lain yang bisa kita hitung yang tentunya dari ini yang diketahui kan disini diketahui 208 volt berarti dari sini kita bisa tahu nih v fasanya berapa v fasanya tinggal bagi aja 208 karena ini y connected ya y connected ini y connected ini langsung aja 208 dibagi akar 3 gitu ya nanti hasilnya kurang lebih v fasa gitu ya v fasa kita hitung 208 bagi akar 3 mode kita jangan lupa balikin lagi mode nya ke calculate biasa 208 dibagikan dengan akar 3 kita hitung 120,08 120,1 120,08 boleh lah 120,088 oke ini volt ini volt nah kita bisa sekarang kita udah bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaannya gitu ya yang bagian A the line current ya ada line current yang pasti yang ditanya itu IL karena lagi connected sama aja IR matur nya gitu kan ya terus yang B itu the start of copper losses kalau start of copper losses dia carinya itu PSCL pyro gitu ya berapa gitu ya terus the air gap power berarti P AG gitu PAG berapa sih PAG nya gitu ya terus yang D the power converted berarti P converted terus the inductor T induksi gitu ya the load torque T load the overall machine efficiency and aduh sorry overall efficiency and nya berapa gitu ya terus misalnya titik berapa persen harus di motor speed in revolution per minute and radian per second berapa sih WM nya WM WM nya berapa dalam RPS radian per second oke kita langsung saja masuk ke pembahasan untuk bagian A kita bagi dua untuk bagian A IL sama dengan IA kan ya nah untuk rumusnya ini kita akan IA V VIR VIR gitu ya kita pakai dasarnya dari itu sih sepatannya berarti I arus itu sama dengan tegangan dibagi impedansi T R1 ditambah JX1 ditambah yang tadi yang RF ditambah J R F dimana yang ini itu adalah ZF gitu ya oke terus kita masukin aja angka-angkanya ini V ini tadi 120 gitu ya 120,088 dengan kalau misalnya kita mau cari pakai sudut juga boleh dengan kan sudutnya 0 gitu ya sudutnya 0 karena kan gak ada itu tau juga dibagikan dengan R1 nya itu 0,1 ditambah 0,21 J gitu ya ditambah RF nya itu berapa RF 1,318 1,318 ditambah 0,386J 0,386J oke langsung kita hitung aja pakai kalkulator lagi kita pakai mode kompleks 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 nih datang T120 0,088 dengan sudut dia 0 gitu ya 0 terus dibagi 0,1 ditambah 0,21I ditambah 0,318 0,386J 0,386J nah ini hasilnya berapa dia itu hasilnya segini 78,72 78,72 dengan sudut minus 22,8 ya 22,8 adarnya lagging ya oke dapat untuk i nya dapat lalu kita masuk ke b kita masuk ke b yang b itu ditanya destator keperloses pscl sebenarnya disini sudah tinggal pakai rumus nih teman-teman pscl, tinggal buka bukunya dapat rumusnya tinggal masukin 3 i a kuadrat r1 gitu kan r1 itu 3 nah itu kita masukin ini 78,72 kuadrat gak usah masukin sudutnya dikali r nya berapa gitu kan ya r nya itu r1 0,1 nah ini hasilnya berapa jangan lupa jangan lupa kembalikan modenya jadi modenya biasa oke 3 dikali di 78,72 kuadrat dikali 0,1 1859 1859,51 1859,51 itu ya untuk satunya tentunya what oke what oke kita lanjut ke c yang ditanya di c itu r gak power p g a atau p ag gitu sama ya ini juga tinggal pakai rumus aja sih teman-teman ini nih tinggal pakai rumus kalau misalnya 3i ini kan rumusnya ini nih 3i2 kuadrat dikali r2 per s ini sama dengan 3 dikalikan dengan ia kuadrat dikalikan rf ini hasilnya berapa tinggal kita kali-kalikan aja ini berapa nih 3 dikali ia nya 8,72 kuadrat dikali rf rf 1,3 1,3 1,8 ya terus hasilnya itu p ag lagi tapi biar ganteng p aganteng sama dengan berapa kita hitung bareng 3 dikali 78,72 kuadrat dikalikan dengan 1,318 hasilnya 24502 atau kita kalikan ini kan watt ya 24,502 kilowatt 24,502 hasilnya api ag nya api ag c udah selesai kita berangkat ke d untuk d the power converted from electrical to mechanical foam gitu ya berarti p power converted sebenarnya bukan boleh sih sebenarnya pakai yang p converted dengan yang ini p output tambah ini boleh gak apa-apa yang cara yang disini yang pakai cara yang disini boleh-boleh aja tapi kan panjang gitu ada yang caranya lebih singkat karena p g sudah diketahui tinggal masuk rumus aja berarti kalau misalnya p power converted gitu ya itu tinggal 1 dikurang slip tinggal dikalikan p ag nanti hasilnya sudah dapat 1 dikurang slip 0,05 dikalikan dengan ini 24,502 nanti p converted nya hasilnya itu kurang lebih kita klik ya berapa ini 1 dikurang 0,05 gitu ya dikalikan dengan 24,502 hasilnya itu 23,277 23,277 lah 20 sorry kebuka dong 0,769 kilowatt selanjutnya kita cari yang 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 ini yang induks torque tau induks ini tau ya tau ya yang ini torque tau induksi tau induksi yang itu rumusnya ya bisa pakai yang rumus ini yang balik lagi tau induksi misalnya ini p converted per omega omega m juga boleh dan juga kita pakai yang ini pag dibagikan dengan w sin aduh ini juga boleh kita pakai nah disini berapa sih tapi yang w sincronis kita belum tau ya kalikan aja w sincronis kan 120 dikali fse per pulse 120 fse kita kita kalikan 120 dikali 60 dibagi 4 1800 ini 1800 nah ini berarti pag nya ini kan sudah tau 24,502 per w sincronis itu 1800 balik lagi kita harus ubah dia supaya hasilnya itu kan kayak nm gitu ya kita kalikan 2 v per 60 oke ini sangat lupa ini 50 502 kilowatt ya kita kalikan 24,502 dikalikan dengan 10 pangkat 3 dibagi ya 1800 dikali 2 v per 60 ini hasilnya berapa 1 29,987 130 lah ya 130 oke kita lanjut ke option F untuk option F yang ditanya itu adalah the load torque the load ya load torque kita bisa pakai yang ini P output gitu ya per 3 m nah ini kita pakai P out gitu ya P out dapat dari P converted dikurang P mechanical terus dikurangi apa tadi ini mechanical mekanical mekanical terus p core p misc p f dan w gitu ya yang diketahui itu apa aja gitu ya yang diketahui itu adalah p mekanical diketahui p core diketahui p misc nol yang lainnya juga nol gitu ya ini p mekanical sama p core ini berarti yang ini sama yang ini nol nol oke p converted yang kita tahu itu 23 koma 27 69 dikurang p mekanical kurang lebih dia 500 watt 500 gitu ya terus p core p core nya itu 400 400 watt 400 watt oke ini watt ini jangan lupa ini kilowatt berarti 900 ya 0,9 tambah aja 0,9 ini kita tambahkan 23 27 69 23 23 27 69 ditambah 0,9 24 17 24 17 24 17 7 kilowatt untuk p out nya yang Wm itu kan Wm itu sama Wm ini bisa aja gini n nm itu boleh itu berarti nm itu itu kalau nm nya itu bisa kita cari yang gini 1 kurang slip dikali nsinkronos gitu 1 kurang 0,05 dikali nah ini 1800 nah ini berapa nih 1 kurang 0,05 kali 1800 1 7 10 1 7 10 RPM gitu ya RPM kita tinggal cari bukan cari sih tinggal masukkan aja gitu kan masukkan aja masukkan ke download download sama dengan P outputnya 24 177 kali 10 3 gitu ya per Wm Wm yaitu 17 10 kali 2 V per 60 hasilnya berapa kalau jangan bareng-bareng 24 koma 177 dikali 10 pangkat 3 dibagi 1 7 10 dikali 10 eh bukan bukan dikalikan 2 V per 60 135 kurang lebih hasilnya 1 135 0 136 jutaan meter jalur satuan oke download sudah bisa dapat gitu ya kita lanjut ke opsion G yang G itu ditanya the overall machine efficiency kita sebenarnya tinggal masukin rumus sama aja rumusnya sama yang di buku efficiency efisiensi oh isi gini aja kita taruh panjang payout ya per payin dikali 100% dimana payout payin itu berapa payin itu apa sih gitu ya payin itu yang ini ini coy nah ini ini juga bisa dipakai sebenarnya ini juga bisa dipakai sama atau gini ya payout per 3 ya cost kali 100% 100% gitu ya jadi gak buka dong oke 100% ini berapa ini kan tinggalnya efisiensi itu sama dengan payoutnya berapa payout payout 24 koma 177 kilowatt kilowatt ya dibagikan dengan 3 3 dikali V ini V 120 dikalikan dengan IA IA itu 78,72 oke terus dikalikan dengan cost theta cost theta nya itu berapa ya cost theta nya itu oh yang ini yang ini cost theta itu minus nya gak usah dimasukin 22,8 yang artinya itu lagging aja tinggal masukin aja efisiensi sama dengan oh jangan lupa kali 100% gitu ya kali 100% ayo kita kali oke ini 24,177 dikali 10 dipangkat 3 dibagikan dengan 3 dikali 120 koma 08 eh iya bak 08 terus dikalikan 78,72 dikalikan dengan cosinus 22,8 tentunya sama dengan itu 92, 92, 47 6 9 92, 47 ya 92,47 92,47 92,47 persen mantap juga ya alatnya ini apa sih 92,47 persen oke yang G udah selesai kita lanjut ke H opsi terakhir itu ditanyakan motor speed in revolution per minute and radian per second ini tinggal ini misalnya WN nih ini berapa sih gitu ya WN nya kan kita udah tau ya yang di atas tadi untuk dalam kalau misalnya hasil ledi di RPM itu kan 17 10 10 RPM kalau diubah kalau diubah ke rps tinggal dikalikan dikalikan 2v per 60 second itu hasilnya 1 1 1 1 7 1 10 itu dikalikan dengan 2v per 60 nah itu kurang lebih 57 V kurang lebih 179,07078 179,07 179,07 ini radian per second oke selesai juga ya untuk jawaban dari A, B, C, D, E, F, G sampai H kita udah selesai kita tanda-tanda dulu nah untuk yang bagian A itu line current untuk line current itu line current apa nah ini I, L I, A ini hasilnya oke nah untuk PSCL itu stator copper lusas hasilnya segini untuk P air gapower power gitu ya hasilnya segini converted power gitu ya segini terus torque induksi segini hasilnya terus itu downloadnya ya mana-mana download itu segini hasilnya terus yang efisiensi ini dia 92,47% dan motor speednya untuk fps itu 179,67 ini sama yang ini oke teman-teman semua sudah beres ya 3 soal itu kurang lebih dari bukan kurang lebih cukup lah untuk pembahasan dari induksi motor gitu ya kita bahas sekali ini yang penting teman-teman itu baca buku yang boleh baca buku dari referensi ini yang Stephen Chapman Electric Machinery Fundamentals itu ya teman-teman boleh cari banyak sumber di internet ya boleh dicari-cari di internet cara-caranya bagaimana ada di buku itu lengkap kalau misalnya kita baca runtut dari awal sampai akhir itu lengkap nah untuk rumus-rumus yang saya gunakan ini banyak banyak sudah langsung tertera di bukunya kita tinggal masuk-masukin aja kalau misalnya yang diketahui misalnya yang disini yang yang disini kita tinggal pakai aja gitu misalnya VT-nya ada enggak sama IL-nya ada enggak tinggal cari aja kalau misalnya udah ada tinggal pakai rumus itu teman-teman bisa langsung pakai langsung aja kalau misalnya teman-teman ada kesulitan jangan sungguhan untuk menanyakan saya ya selagi bisa saya jawab ya saya bantu gitu ya oke nah tentu dengan soal-soal ini kan belum cukup ya kalau misalnya ini harus dibantu dengan ini tutorial homework atau tutorial assignment disini ada tiga ada tiga soal ada satu dua dan tiga ya boleh lah teman-teman untuk kerjain sendiri dulu ya usahakan dulu kerjain sendiri kan soal tutorial ya soal tutorial kalau misalnya kita harus mencontek itu ya hasilnya kurang kurang apa ya itu kan terserah kalian kalau misalnya kalian kerjasama saya kurang tahu tapi kalau baiknya tolong teman-teman kurang apa kerjain dulu sendiri saya usaha kerja sendiri dulu baru minta ke teman lainnya minta ajarin bukan minta jawaban langsung minta ajarin misalnya ini bagaimana ini bagaimana supaya bisa lebih baik gitu ya oh ya disini nomor tiga ini ada yang kurang ini bukan 500 aja tapi ini 500 watt ini bukan 500 ini bukan 500 aja satuannya 500 watt oke aman kan teman-teman ya aman mana tolong teman-teman kerjain dan kumpulkan sesuai jadwal yang sudah diberikan oke semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi anda ya semua mari kita bekerjasama dan mari kita belajar bersama sekian dari saya salam selamat pagi selamat siang selamat malam bagi semua salam sehat dan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati